Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Konevian ngisrenan salapan penjabat atau PJ Gubernur di kantor ke Mendagri Jakarta Pusat POE Salasa 5 September 2020 tilu. Atau salapan penjabat Gubernur bakal manco di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Konevian ngisrenan salapan penjabat atau PJ Gubernur. Atau salapan penjabat Gubernur bakal mancen di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Papua, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan. Pengajian akhir dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, POE KEMIS TILUPLIJOKTOBER 2020 tilu. Etangaran penjabat Gubernur teh di antarana, Bey Mahmuddin salaku PJ Gubernur Jawa Barat, serta Nana Sujana salaku PJ Gubernur Jawa Tengah. Ketak nyindekin PJ Gubernur teh mareng jeng pungkas nak mangsa jabatan Ridwan Kamil di Jawa Barat, serta Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Lianti Bey Jeng Nana, sawatara ngaran pejabat pemerintahan anuditunjuk salaku PJ Gubernur, anuditunjuk salaku PJ Gubernur, anuditunjuk salaku PJ Gubernur. Anuditunan bebarengan di kantor kementerian dalam negeri Jakarta Pusat. Eta salapan PJ Gubernur anuditunan tehnya, Eta PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmuddin, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, PJ Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun, PJ Gubernur NTT Ayodya Kalake, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariyadi, PJ Gubernur Kalimantan Barat, Harisona Azroi, PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi, serta PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin. Satu tas ngistrenan PJ Gubernur pihak nage ngistrenan ketua pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di etas 10 Provinsi Sewang-Sewangan. Eta istrenan PJ Gubernur T. dikokolakan di kantor kementerian Giri Jakarta Pusat, Pesalasa, 5 September 2020, anudiluhanku Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, sarta menpanirbe Abdullah Azwar Anas. Tim Liputan Bandung TV 12. selamat menikmati